Intro Saudara tongkol jagung yang selama ini terbuang percuma dan menjadi limbah menginspirasi sekelompok akademisi dan mahasiswa di Jember. Mereka mengubahnya menjadi bahan plastik organik ramah lingkungan. Inovasi ini nantinya bisa dikembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat. Intro Sebelum dijadikan bahan plastik organik, limbah tongkol jagung diolah sedemikian rupa dengan pengolahan dan proses menggunakan cairan tertentu berupa lembaran-lembaran kecil. Untuk membagikan pengetahuan tersebut, kelompok ini langsung mengajarkan kepada puruhan ibu rumah tangga di desa Dawuhan Mangli, kecamatan Sukowano Jember. Proses pembuatannya pun menggunakan peralatan sederhana dan sudah dikenal kalangan ibu rumah tangga. Untuk bahan yang dibutuhkan adalah sejumlah tongkol jagung yang sebelumnya dihaluskan terlebih dahulu. Lalu kemudian dilakukan proses secara kimia. Hasil tongkol jagung yang telah dihaluskan tersebut dicampur dengan air dan bahan biopolimer lainnya dalam cawan yang dipanaskan hingga sumbu tersenduh. Hasil dari adonan tongkol jagung tersebut kemudian dikeringkan secara manual ataupun dimasukkan dalam oven kemanas. Jadi secara umum prosesnya ini adalah pre-treatment sama main proses. Kalau untuk pre-treatment sendiri dari mulai tongkol jagung sampai besar jadi serbut itu kita treatment selama 4 hari. Kemudian prosesnya ini sendiri bisa 2-3 jam. Nah untuk menjadikannya biji plastik kita butuh sekitar 3-4 hari. Jadi total 4-10 hari itu bisa jadi biji plastik yang ada di depan. Pelatihan pembuatan bahan plastik organik ini mendapat sambutan positif dari kalangan ibu rumah tangga. Karena selain dapat mengisi waktu ruang di rumah juga nantinya dapat membantu perekonomian keluarga. Meski saat ini masih belum diproduksi secara massal dan masih memerlukan proses penelitian lanjutan, namun bahan plastik organik dari tongkol jagung merupakan perobosan energi terbaru bahan plastik yang ramah lingkungan.